Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah amma ba'd. Ini adalah nukilan cuplikan dari kitab Al-Iqlil fi istimbati tanzil. Karya Al-Imam Jalaluddin Asyuti rahimahullahu ta'ala yang berkaitan tentang cara-cara mengetahui hukum di dalam Al-Quranul Karim. Di Muqaddimah, beliau mengawali dengan penyebutan jumlah ayat ahkam di dalam Al-Quranul Karim. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, yang membahas hukum. Beliau menukil pendapat Al-Imam Al-Ghazali dan ulama yang lain bahwa ayat-ayat ahkam di dalam Al-Quran itu jumlahnya 500 ayat. Sebagian mereka menyebutkan lebih sedikit lagi, hanya 150 saja. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan mungkin saja yang mereka maksud jumlah tersebut yang sedikit ini adalah ayat-ayat yang sorry, yang jelas dan tegas menyebutkan hukum. Sedangkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah dan perumpamaan atau permisalan atau ayat-ayat yang lain, maka bukan berarti tidak bisa dilakukan istimbad hukum. Tetap bisa. Yustam batu min ha kathiru min al-akam. Banyak hukum juga yang bisa diambil dari ayat-ayat yang menceritakan kisah maupun menunjukkan permisalan. Jadi yang disebutkan angka-angka tersebut adalah ayat-ayat yang sorry, ayat-ayat yang jelas dan tegas memang dari awal berbicara tentang ahkam. Tapi tidak menutup kemungkinan ada ayat-ayat yang membicarakan tentang kisah atau lainnya yang bisa dilakukan istimbad hukum di situ. Kemudian setelah itu, Al-Imam Asyuti menukil ucapan Sheikh Izzuddin Ibn Abdissalam dalam kitab Al-Imam. Allah menyebutkan permisalan di dalam kitabnya, dalam Al-Quran, itu sebagai bentuk terkiran wa'adhan. Sebagai bahan untuk mengingat, peringatan. Dan sebagai nasihat. Maka yang terkandung di dalam permisalan tersebut, ada biasanya perbandingan, perbedaan dalam pahala, atau ada amalan yang gugur, yang hangus, atau ada pujian dan celaan, dan semisal itu, maka tetap juga bisa menunjukkan hukum. Lalu beliau mengatakan, kebanyakan ayat-ayat Al-Quran itu tidak kosong dari hukum. Kebanyakan mengandung hukum. Yang mencakup adab-adab yang baik, dan akhlak-akhlak yang indah. Nah, lalu kemudian, di antara ayat-ayat yang menunjukkan akkam dengan sorry, ada juga hukum-hukum tersebut bisa diambil dengan cara istimbad. Baik istimbad tersebut tanpa digabungkan dengan ayat yang lain, atau digabungkan dengan ayat yang lain. Di antara contoh ayat-ayat yang bisa dilakukan istimbad hukum, dan tidak sorry, kalau yang pertama tadi yang sorrohafihi bil'ahkam, itu yang sorry, yang jelas, langsung menunjukkan hukum. Ada juga yang dengan cara istimbad, dan itu terbagi menjadi dua. Ada yang satu ayat sendiri sudah bisa istimbad. Ada juga yang harus digabung dengan ayat yang lain. Di antara contohnya adalah istimbad tahrimnya al-istimna. Al-istimna di dalam catatan kaki disebutkan wahuwa istif'alun anil maniyyi. Maksudnya adalah ikhrajul mani. Mengeluarkan mani. Madhab Ahmad bin Hanbal adalah diperbolehkan. Ahmad bin Hanbal, imam yang besar ini, memperbolehkannya. Dan beliau beralasan, berhujjah, karena itu adalah mengeluarkan sisa yang tidak dibutuhkan dari tubuh. Sehingga boleh ketika ada kebutuhan. Beliau mengkiaskan, mendekatkan dengan alfas dual pijama. Bekam. Tetapi amatul ulama'i ala tahrimihi. Mayoritas ulama' berpendapat bahwa istimna mengeluarkan mani itu diharamkan. Bisa dilihat di tafsir Al-Qurtubi. Di antara ayat yang bisa dilakukan istimbad adalah ini. Allah berfirman, إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ إِلَا قَوْلِهِ فَمَنِي بَتَغَوَرَىٰ أَذَالِكْ Surat Al-Mu'minun. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ Tidak boleh. Kita harus menjaga kemaluan, kehormatan, kecuali terhadap istri-istrinya. atau budak-budak yang dimiliki. Kemudian فَمَنِي بَتَغَوَرَىٰ أَذَالِكْنَ Siapapun yang mencari mencari di selain itu, selain istri, kemudian selain budak, maka tidak diperbolehkan. Berarti diambil hukum bahwa itu diharamkan al-istimna. Ini mencapai mayoritas ulama, sebagaimana kita sebutkan tadi. Di antara ayat juga, yang bisa dijadikan dalil dengan cara istimbat adalah firman Allah Ta'ala وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَطَبُ Surat Al-Mas'ad ayat 4 yang menunjukkan sahnya pernikahan orang-orang yang kafir. Karena masih dianggap imra'atuhu. Mesti dianggap istrinya. Kemudian ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah Azza wa Jalla berfirman, dengan istri-istri sampai terbitnya Fajar. Sampai terbitnya Fajar. Kemudian, ada juga yang istimbat, tetapi dengan digabungkan dengan ayat lain. بِضَمِّ آيَةٍ إِلَا أُخْرَا Contohnya istimbat bahwa batas minimal kehamilan adalah 6 bulan. Dan itu bisa difahami dari firman Allah Ta'ala وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ تَلَاتُونَ شَهْرًا Kehamilan lalu sampai disapih. Totalnya adalah selama 30 bulan. Ketika digabungkan dengan firman Allah Ta'ala difahami, digabungkan pemahamannya dengan firman Allah Ta'ala وَفِصَلُهُ فِي عَمَيْنَ Dan disapihnya adalah selama usianya sudah mencapai 2 tahun. Selama usianya sampai 20 tahun. Nah, dari 30 dikurangi 24 ya karena 24-nya itu usia disapihnya. Setelah lahir kemudian sampai disapih 24 bulan. Karena 1 tahun 12 bulan. Nah, sisanya adalah 6 bulan. Maka 6 bulan itu adalah usia minimal kehamilan. Lalu kemudian Asyikh Izzuddin Ibn Abdissalam tadi karena ini nukilan ya. Nukilan Asyuti dari ungkapan beliau mengatakan Sekarang kita membahas sigwah-sigwahnya. Kadang hukum itu bisa diambil ditarik kesimpulan dalam konteks suatu ayat berkadang dengan sigwah, dengan bentuk kalimat. Kadang zahir dan kadang dengan lafad al-ikhbar memberi kabar misalkan wahillalakum telah dihalaukan bagi kalian sebagaimana surat al-Baqarah kemudian hurrimat alaikumul maitah telah diharamkan bangkai kutiba alaikumus siyamu telah diwajibkan atas kalian berpuasa dan terkadang hukum itu bisa difahami karena disebutkan ada sesuatu yang dihasilkan darinya baik dalam waktu yang langsung atau di waktu yang mendatang karena menghasilkan kebaikan atau keburukan atau menghasilkan manfaat atau mahtarat ini juga bisa difahami sebagai hukum terkadang asyari' syariat itu menyebutkan berbagai macam yang seperti itu sebagai bentuk targiban li'ibadihi wa tarhib sebagai bentuk targiban motivasi dan ancaman dan juga takriban ila afhamim supaya lebih dekat lebih mudah difahami sehingga setiap perbuatan yang diagungkan oleh syariat atau dipuji perbuatan tersebut atau dipuji pelakunya karena melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dicintai oleh syariat atau dicintai pelakunya atau diridui perbuatan tersebut atau diridui pelakunya jadi ini disebutkan beberapa sifat dalam suatu perbuatan atau disifatkan dengan istiqamah atau barokah atau atoyib yang baik atau aksamah bihi atau kosam bersumpah dengan perbuatan tersebut atau orang yang melakukannya misalnya misalkan bersumpah dengan bilangan yang genap dan ganjil dan kudanya orang-orang yang berjihad jiwa yang suka mencelah ketika melakukan keburukan disini di catatan kaki ada beberapa contohnya di catatan kaki disebutkan juga bisa dilihat di kitab al-imam yang menjadi rujukan al-imam asyuti dalam menukil ungkapan alaiz ibna abdis salam sebenarnya muson nif itu melakukan beberapa perubahan dalam ungkapan ada yang dibuang ada yang dimajukan ada yang dimundurkan tapi intinya beliau mengumpulkan dari sana diantara contohnya yang surat al-fajr kemudian kudanya orang-orang yang berjihad adalah dalam surat al-adiyat ayat pertama kemudian surat al-qiyama ini contoh-contoh yang disebutkan oleh ibnu abdis salam yang terpisah dari kaedah tapi kemudian disebutkan musonif yaitu al-imam asyuti masuk dalam cakupan kaedah tadi kita lanjutkan lagi atau perbuatan tersebut diletakkan sebagai sebab untuk menyebut hambanya atau karena kecintaan kepadanya atau ada pahala yang segera atau di masa mendatang atau karena ada syukur berterima kasih kepadanya atau karena memberikan hidayah kepadanya atau karena menunjukkan keriduan terhadap pelakunya atau diampuni dosanya atau dihapuskan kesalahannya atau diterima atau jadi perbuatan-perbuatan ini disifati dengan ini atau karena pelakunya mendapatkan pertolongan atau mendapatkan kebergembira atau pelakunya disifati dengan sesuatu yang baik atau perbuatan tersebut disifati bahwa itu perbuatan yang ma'ruf atau disifati dengan tidak ada kesedihan dan rasa takut bagi pelakunya atau mendapatkan janji keamanan atau menjadi sebab untuk menjadi wali kekasihnya atau dalam ayat tersebut disebutkan bahwa perbuatan tersebut ada doa para rasul untuk mendapatkannya jadi para rasul berdoa untuk mendapatkan perbuatan untuk bisa mencapai melakukan perbuatan tersebut atau disifati bahwa itu kurbah amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah atau disifati dengan pujian misalkan ada kehidupan di sana ada cahaya dan kesembuhan maka semua ini menunjukkan dalil disyariatkannya yang mustarokah yang antara wajib dan anadab tingkatannya ada yang sampai ke tingkatan wajib dan ada yang tingkatannya sampai ke sunnah dianjurkan tapi semuanya sifat-sifat tadi itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut disyariatkan kemudian setelah itu ada beberapa bentuk yang lain maka setiap perbuatan yang asyari Allah dalam ayat itu menuntut untuk ini kebalikannya untuk ditinggalkan atau dicela atau pelakunya dicela itu mencela perbuatannya atau mencela pelakunya kemudian atau atau di mirip ya dicela cuman lebih rendah tingkatannya atau bahwa pelakunya akan mendapatkan kemarahan kemurkaan atau pelakunya dilaknat atau tidak dicintai perbuatan tersebut atau tidak dicintai pelakunya atau tidak mendapatkan keridoan dalam perbuatan tersebut ataupun pelakunya atau misalkan pelakunya diserupakan dengan binatang jadi ada beberapa bentuk sifat-sifat semacam ini atau diserupakan dengan setan atau dijadikan sebagai karena menjadi sesuatu yang menghalangi seseorang dari petunjuk dan terharang dari diterimanya amalan atau disifati dengan keburukan atau karohah dibenci atau para nabi berlindung dari perbuatan tersebut atau para nabi membencinya atau perbuatan tadi menjadi sebab tidak mendapatkan al-falah keberuntungan atau sebab datangnya azab baik segera maupun di masa mendatang maupun segera atau karena di cela atau ada laum mirip celaan dalam bahasa Indonesia mirip tapi sebenarnya beda awdolalatin atau disifati dengan kesesatan atau maksiat atau disifati dengan fubethin awrijesin dengan keji yang buruk atau disifati dengan najis atau karena itu perbuatan yang fasik atau ada dosa atau sebab untuk menghasilkan mendapatkan dosa atau sebab sebab juga untuk terjadinya rijesun najis kotor atau laknat atau kemurkaan atau sebab hilangnya nikmat atau datangnya musibah atau sebab diterapkannya haddin minal hudud hukuman dalam syariat yang ditentukan atau kerasnya hati atau kehinaan tergadaikannya jiwa atau karena disifati bahwa itu menjadi permusuhan memusuhi Allah dan memeranginya atau menghina Allah atau dihina atau karena meremehkan mencelah atau Allah jadikan perbuatan tersebut sebab untuk sebab pelakunya dilupakan atau disifati dengan asabri alai disifati bahwa jiwanya itu adzatnya sabar diatas perbuatan tersebut atau al-hilmi mengampuni atau asaf mirmi mengampuni dimaafkan atau dianjurkan untuk bertahubat darinya atau disifati pelakunya dengan sesuatu yang buruk atau dihinakan atau dinisbahkan kepada amalan syaitan atau dihiasi oleh setan atau setan menjadi menguasai pelakunya atau disifati dengan sifat celahan misalnya disifati dengan kodoliman al-barri melampaui batas keji dan melampaui batas atau dosa atau penyakit atau para nabi berlepas diri darinya dari perbuatan tersebut atau berlepas diri dari pelakunya atau mereka mengadukan kepada Allah atas pelakunya atau mereka melakukan mujahara terang-terangan memusuhi pelakunya atau dilarang untuk menyesal dan sedih jika terluput atau menjadi sebab meruginya pelakunya baik segera maupun di masa mendatang atau menyebabkan tidak mendapatkan surga dan kenikmatan yang terdapat di dalamnya atau pelakunya disifati bahwa itu adalah musuh Allah atau bahwasannya Allah memusuhinya atau Allah memberitahu pelakunya telah mengumumkan peperangan kepada Allah dan Rasulnya atau pelakunya menanggung dosa orang lain atau dikatakan dalam perbuatan tersebut tidak selayaknya begini dan begitu atau mirip-mirip tidak seharusnya tidak sepantasnya atau ketika bertanya maka diperintahkan agar bertakwa atau diperintahkan untuk melakukan lawannya atau menghajar memboikot pelakunya atau pelakunya saring melaknat nanti di akhirat atau sebagian mereka berlepas diri dari yang lain atau sebagian mereka mendoakan keburukan untuk sebagian yang lain atau disifati pelakunya dengan kesesatan atau tidak ada kebaikan apapun dari Allah dalam perbuatan tersebut begitu juga bukan termasuk petunjuk dari Rasulullah dan para sahabatnya atau dijadikan menjauhi perbuatan tersebut sebab untuk mendapatkan kemenangan atau dijadikan sebab perbuatan tadi menjadi sebab datangnya permusuhan dan saling membenci diantara kau muslimin atau dikatakan bahwa apakah engkau berhenti melakukannya atau para nabi dilarang untuk berdoa kepada berdoa kebaikan kepada pelakunya atau menghasilkan menyebabkan menjauh atau diusir atau ada lafad kotel pembunuhan bagi siapapun yang melakukannya atau lafadnya kotelahullah semoga meranginya atau ada berita bahwa pelakunya maka Allah tidak akan berbicara kepadanya pada hari kiamat dan tidak melihat kepadanya tidak memberikan kesucian dan tidak memperbaiki amalannya tidak memberikan petunjuk pada tipu dayanya atau dia tidak akan sukses atau dikuasai oleh setan atau menjadi sebab hati pelakunya tergelincir atau dijauhkan dari ayat-ayat Allah atau ditanya alasan perbuatan tersebut maka lafad-lafad yang disebutkan tadi banyak sekali ini menunjukkan larangan perbuatan tersebut dan itu menunjukkan ada dua hal ada dua kemungkinan bisa jadi menunjukkan keharaman atau hanya sekadar makruh dibenci tetapi yang lebih nampak lafad-lafad tadi adalah lebih nampak azharnya menunjukkan keharaman dibandingkan menunjukkan karohat jadi setelah menyebutkan lafad-lafad bentuk-bentuk kalimat dalam ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan perintah dan perintah maksudnya adalah pencariatan baik sampai ketingkatan wajib maupun sunnah kemudian juga lafad-lafad yang menunjukkan larangan baik sampai ketingkatan keharaman atau sampai ke tingkat makruh saja maka Al-Iz Ibn Abdissalam menyebutkan dan ini dinukil oleh Al-Ibam Asyuti lafad-lafad ibaha diperpulihkan sedangkan lafad mubah itu bisa diketahui dari ayat-ayat jika ada lafad yang menunjukkan Al-Ihlal dihalankan tidak ada dosa dan keberatan mirip artinya sebenarnya ada karunia terhadap hal-hal yang bermanfaat dan diam tidak ada yang menunjukkan keharaman dan ada pengingkaran terhadap orang yang mengharamkan sesuatu tersebut dan ada informasi atau bentuknya lafadnya adalah kabar bahwa sesuatu tersebut diciptakan atau dijadikan untuk kita maka itu menunjukkan mubah juga dan ada informasi diceritakan bahwa itu perbuatan umat yang hidup sebelum kita sebelum masa kita sebelum umat Nabi Muhammad dan tidak ada celahan tetapi tidak ada celahan bagi mereka karena melakukan perbuatan tersebut karena kalau ada celahan maka menunjukkan tidak boleh tapi tapi kalau ditambah tapi setelah memberi kabar itu ada pujian maka maka lafad-la'ala masyru'iyyati wujuban atau istihbaran maka lafad-lafad tadi menunjukkan bahwa itu diperbolehkan Kecuali kalau ada madah, ada pujian. Makanya itu menunjukkan masyru'iyah kembali ke jenis yang pertama. Yaitu wajib atau mustahab, mandub. Karena istihbab ini nama lain dari mandub. Mandub, sunnah, nadub, sunnah, istihbab, atau wu'nafilah. Yaitu nama-nama yang mirip, muradif. Wallahualam bisab. Demikianlah nukilan dari kitab Al-Iqlil. Karya Al-Imam As-Suyuti, Rahimahullahu Ta'ala. Al-Iqlil Fistimbatit Tanzil. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah memberkai ilmu yang Allah berikan kepada kita semuanya. Wallahualam bisab. Alhamdulillahi Rabbil Alami. Sampai jumpa di video selanjutnya.